Ini adalah kisah seorang sahabat yang telah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia memiliki dua sahabat dan mereka mengajaknya berdiskusi tentang universitas yang ingin dituju. Terima kasih. Mereka mendaftar bersama dan sekarang menunggu hasil. Wah, Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah aku diterima. Beda dengan temannya, Arka merasa khawatir karena takut tidak diterima di universitas favoritnya. Dan ternyata benar, Arka tidak diterima. Halo Maya, bagaimana hasilnya diterima atau tidak? Alhamdulillah diterima, kalau kamu bagaimana? Alhamdulillah kita sama-sama beriman. Ia, oh iya. Oh iya, om itu bagaimana dengan Arka? Kurang tahu kalau itu. Gimana kalau kita hubungi saja? Oh iya, kalau gitu langsung aja aku hubungi. Arka mulai stres dan sekarang pikirannya sedang kacau. Arka tidak mau berinteraksi dengan temannya. Alhamdulillah, untuk sesaat ia ingin menyendiri. Akhirnya ia keluar untuk menenangkan dirinya. Ia dihampiri oleh seseorang yang misterius. Lalu ia memberinya sebuah serbu yang itu adalah narkoba. Arka yang saat itu kacau pikirannya memilih untuk menyimpan narkoba itu. Di rumah, ia masih stres. Lalu, dia ingat apa yang dikasih oleh orang tersebut. Tanpa pikir panjang, ia mencobanya untuk bisa menenangkan pikirannya. Dengan itu, ia merasa lebih tenang. Dan ia akan mengonsumsinya lagi sebagai pelarian dari masalah hidupnya. Tak lama kemudian, ia tersadar. Dan ia mencoba bangun. Tetapi, ia masih dalam keadaan mampu. Dia berhalusinasi melihat sesuatu yang bagus di sana. Dan ia mencoba lari dan ia tertabrak. Tapi, ia masih ditolong oleh warga di sekitar. Namun... Apa ini? Ketabrak. Kok bisa ketabrak? Iya, tadi dia itu panggilan saya udah ngeram. Tapi dia masih nabrak. Nabrak pada saya. Wah, kamu mabuk ya? Wah, ini mabuk ini. Ayo, dia bawa ke kater polisi. Ia ketahuan mabuk dan dibawa ke kater polisi. Akhirnya, ia dipenjara karena terbukti mengonsumsi narkoba. Sungguh, masa depannya disiasiakan. Dari sini kita bisa belajar. Janganlah pernah mencoba narkoba. Karena sekali kalian mencoba, hancurlah semua masa depan kalian. Di sini kami memberi contoh agar kalian tidak terjerumus ke dalam sisi gelap narkoba. Kita semua berharap memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, hindarilah semua yang berhubungan dengan narkoba. Dan carilah hal yang menuju ke sisi positif dari kehidupan. Hindarilah orang yang mempengaruhimu dengan hal buruk dan carilah pertemanan yang sehat. Hindarilah rasa penasaran tentang narkoba. Namun, bekalilah dengan ilmu. Karena cukup dengan mengetahuinya, kita mampu mementengi diri. Jangan mudah putus asa, tetaplah semangat. Karena meski jalan berliku-liku, dengan itulah masa depanmu dapat terwujud.